Intro Hai, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Intro Senang banget ketemu kalian lagi Yang baru mampir ke channel aku Hai, aku Fitri Yang udah lama subscribe ke channel aku Terima kasih, thank you very much Karena kalian mesti setia nungguin video baru dari aku Hari ini aku mau kasih tutorial hijab bergo mariam Yang simple Entah itu cocok untuk yang bulat atau yang virus Pokoknya mah Kuncinya mah Kalau misalkan kalian punya pipi cabi Ataupun yang virus Kalau pakai bergo mariam Yang hijab ini Yang penting kalian tuh pede Dan disini aku akan kasih tutorialnya Sedikit aja Yang simple-simple Yang gak bikin ribet Tapi make sure sebelum ke videonya Kalian subscribe dulu channel aku Supaya lebih berjaya Like dan komen Boleh juga kalian share video aku ke seluruh media sosial yang kalian punya Dan boleh juga kalian follow instagram aku Di atnpanda Oh iya sebelum ke videonya aku mau kasih tau dulu ke kalian tips biar pakai bergo mariam itu Kelihatan lebih bagus dan indah estetik segala macam Indah dipandang Kalian harus pakai inner Kalian boleh pakai inner apa aja terserah Tapi yang sana ada gitu sama otd kalian Dan kalian pakai cepolan Kayak gini Jadi biar Ada agak Agak kelihatan kalian tuh punya rambut gitu Cuman Gak jangan gede-gede banget gitu Aku pakai yang gurita ini Soalnya aku belum punya yang scrunchies Crunchies Untuk yang pertama Seperti biasa Kayak basicnya gitu Kalian bisa pilih yang agak Kayak ngenaplock banget gitu Ditarang kalian Kayak gini Terus kayak di tali Tapi talinya tuh kayak sedikit kenceng aja Ataupun kalian bisa pilih Dengan sedikit longgar Di bagian itu Apa ada hingnya Terus tali deh Seperti biasa kayak gini Lucu kan Untuk yang kedua Ini super duper Gampang banget Dan bikin nyaman juga Ini cocok banget buat kalian yang di rumah Talinya itu diiketin di depan Aku biasanya seperti ini Terus Mau dipitain Mau ditalimati Terserah kalian Terus dikebelakangin aja Kayak gini Dan langsung dirapin aja Bagian depannya Udah deh Selesai Untuk yang ketiga Talinya ini Ditaliin di tengah-tengah cepol Seperti ini Berbeda dengan tutorial yang pertama Berbeda dengan tutorial yang pertama Tadi kan di bawah Nah ini di tengah-tengah Seperti ini Untuk yang keempat Talinya itu di bawah ke atas Jadi di atas cepol Seperti ini Nah Bagus kan Nah untuk yang kelima Aku puter-puterin kayak gini Jadi biar kayak Sedikit kayak tambang gitu Biar bagus Terus tinggal diikutin aja Seperti biasa Yang basic Tadi tutorial pertama Karena Pas aku bikin tutorial kayak gini Itu kayak Langsung Apa Otodidak Kayak kepikiran Untuk dibuntul-buntul Kayak gini Tapi bagus juga kan Nah untuk yang keenam Si talinya ini Dimasukkan ke dalam Seperti ini Terus ditarik Dan dirapihkan Udah deh Sesimpel itu Dan keliatannya Rapih Untuk yang ketujuh Modifikasi dari yang pertama Cuman yang pertama kan gak di tali Nah ini Yang ketujuh ini Di tali Tapi di talinya itu ke belakang Jadi di bawah cepol Terus Si ininya itu Si petnya itu Dibentuk kayak Tutori Kayak emoji Iphone Yang ngeblenok Seperti ini Nah bagus kan Jadi kayak Yang pas Mina Indra itu loh Gini Rapih kan Nah guys segitu aja Video tutorial hijab bergomaryam Simple dari aku Ada tujuh gaya Yang bisa kalian jadikan referensi Untuk kalian memakai hijab bergomaryam Seperti aku Dan gaya-gaya tersebut tuh Udah yang paling simpel Yang bisa kalian gunakan Untuk pergi keluar Atau misalnya kalian Kayak Ada waktu yang Kayak kesekat gitu Buat pergi ke warung Ke Indomart Ke Alphamart Atau ke depan sebentar Kayak gitu Atau di rumah Itu tuh udah paling nyaman Gaya-gayanya Semoga Bisa menjadi referensi untuk kalian See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax